Assalamualaikum teman-teman sahabat sedulur semuanya dimanapun berada semoga di hari minggu ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah SWT yang tak terhingga ya baiklah teman-teman sahabatku sedulur-sedulurku hari ini saya akan mengajak saudara-saudaraku mau melihat suasana di sekitaran Tugu Pahlawan kota Surabaya ya karena saya belum pernah juga kesana jadi hari ini saya mau mencoba, mau ngajak teman-teman untuk melihat-melihat keindahan atau keunikan atau sejarah-sejarah yang ada di sekitar Tugu Pahlawan katanya disana ada ada museum gitu ya jadi kita mau lihat-lihat dulu disana oke, dadah nah sekarang kita lagi di berada di jalan Raja Wali ya karena kita gak ada kendaraan ini dibuat karena gak boleh mungkin orang untuk bersepeda ya jadi ini usus pejalanan oke, kita mau nyebrang dulu karena katanya lewat seberang sana Pak D kalau monumen Tugu Pahlawan lewat sana lagi ya iya gak jauh lagi kan iya oh ini Pak D ini Pak D mau kemana ini pulang pulang ke Bojonegoro kita jumpa dengan Pak D ini dia mau ke Bojonegoro Pak D ya jadi sama lewat jalan sini udah kamu jalan kaki aja gitu ya gak jauh lagi kan Pak D oh gak jauh lagi katanya Pak D mau kesana juga kan oh mau lihat-lihat juga katanya disana banyak kuliner juga jualan makanan nah teman-teman kita ini sekarang berada di jalan Hindrapura jalan Hindrapura ini adalah jalan akses untuk menuju ke museum Surabaya atau Tugu Pahlawan Surabaya nah itu Tugu Pahlawan Surabaya nah depan kita ini nanti udah ada Tugu Pahlawan Surabaya nah ini adalah suasana aktivitas di hari minggu nanti kita mau tengok-tengok katanya banyak kuliner juga di dekat Tugu Pahlawan ya oke banyak juga orang-orang olahraga ya ini oh ini ini kementerian keuangan keuangan negara Surabaya tiga cerita ini banyak yang ada juga yang jual-jualan baju oh benar lama ya teman-teman lihat itu jadi disini banyak jualan baju ada jualan kuliner juga ada oh mantap sekali ya tuh tersebaya Surabaya bonek arek-arek kolongan helmet helm motor ini ada cincin atau aktiv rokok ya ini sangat bagus ini kalau rekan-rekan di Surabaya kalau hari minggu seperti ini datang ke sini ramai ini banyak berdasarkan ke 5 berjualan pebuahan juga ada teman-teman teman-teman rupanya disini ada baju jual baju bekas gitu ya baju-baju second juga ada celana ini enggak enggak kalau di Batam berapa ya harganya kalau disini harga celana ini Rp50.000 50.000 kalau di Batam aku rasa lebih murah lagi ini Rp35.000 kalau di Batam kayaknya lebih murah ini walaupun saya belum pernah belanja-belanja di Pasar second tapi kayaknya lebih murah di sana di sana dekat dari pusat bajunya itu baju impornya kayak gini Rp50.000 teman-teman anak-anak padat ramai sekali ini lokasinya di depan Glory Jalan Nyedapura Surabaya lokasinya atau di depan kantor notaris Agus disini sangat ramai kalau hari libur seperti ini orang jualan ini sekarang kita berada di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur banyak lama ini pada banyak jualan-jualan 75 penjajang 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 juga ada kulinir ada baju jualan pakaian misalnya di depan kantor DPRD sangat padat kita mau lihat-lihat di sana di 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 kantor DPRD ini ini aku rasa karena hari minggu jadi ramai seperti ini makanya boleh berjualan di depan sini sepatu juga banyak sepatu second ya seperti kayak hidup atam juga ini kita udah mau dekat tunggu pahlawan Surabaya itu udah nampak ini inilah sekitar tunggu pahlawan ini suasananya seperti ini banyak penjajang penjajang banyak jalan olahraga bener ya tapi jatanya panas Surabaya apa ini kita biar dulu saya yuk nyeberang dulu D macet kita mau nyeberang dulu ini banyak penjualan penjualan disini ini dia teman-teman kita udah sampai di tubuh pahlawan Surabaya tuh kita lagi mau cari jalan masuk dulu dari mana inilah oh ini padat ini banyak motor kendaraan yang parkir ya ini tuh gupahlawan Surabaya ada museumnya juga tuh kita akan mau melihat ke dalamnya seperti apa kenal ini pertama kali untuk ke dalamnya ini ada patung Soekarno Hatta oh ini dia teman-teman kita mau masuk lihat dulu ini semoga banyak anak-anak olahraga bermain bola ayo yuk apa yuk ayo 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 satu dua cuacanya panas apa panas oke kita mau lihat dulu kelilingnya sehat apa ini ada mobil peninggalan Bung Tomo tuh nilai mobil peninggalan Bung Tomo lokasinya tidak jauh dari dekat museum itu museum 10 November nanti kita coba masuk ke dalam mau lihat-lihat di dalam museum dan ini dia monumen 10 Dugu Pahlawan 10 November itu orang lagi antri jadi kita lihat dulu ini mobil peninggalan Bung Tomo di sekitar sini Oke kita coba berjalan lihat sekitaran coba masuk ke dalam museum seperti apa di dalamnya kita lihat ini Tugu Pahlawan ya teman-teman tinggi ya ini sejarahnya penuh haru ini Tugu ini dibangun pada tahun 1951 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1952 dan museum yang 10 November ini ini dibangun pada tahun 1999 dan 90 tahun 90 dan diresmikan pada tahun 2000 oleh Presiden Kihai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur ya ini Tugu Pahlawan ini ini Tugu sejarah perjuangan arek-arek Surabaya yang mana pada tahun 10 November 1945 Belanda melakukan penyerangan mau menjajah kembali ke sini maka arek-arek Surabaya nggak terima dengan masyarakat disini menolak maka terjadilah perperangan yang mana pada saat itu banyak sekali arek-arek Surabaya yang wafat yang tewas untuk mengenang sejarahnya maka dibangunlah Tugu 10 November ini ya teman-teman coba kita mau lihat dulu museumnya ini museumnya di sini banyak sejarah sini ada diorama ada perpustakaan auditorium juga ada lengkap ya di lokasi sini Pak kalau untuk mau masuk ke dalam melalui online melalui online ya dengan wisata Surabaya di Google di Google tiket wisata Surabaya Oh jadi kalau kita mau masuk ke dalam museum kita harus beli secara online ya dengan aplikasinya bukan aplikasi website Oh websitenya tiket wisata Surabaya ini kita coba dulu Oke sekarang kita udah dapat tiket masuk ke dalam museum tadi kena cuma 8000 ya teman-teman kita akan masuk ke sini ke museum ini jadi sekarang kita Mas langsung masuk aja ya Oke oke masuk aja tadi pelitikannya di sini tapi website ya kalau pelajar berapa Mas 3000 kan kalau mahasiswa ke mahasiswa sama-teman terusnya Surabaya harus menunjukkan Oh ke Surabaya ya mahasiswa pelajar Surabaya ya atau Mas ke Mas saya masuk dulu Mas oke kita mau masuk dulu ini kita mau menuju ke oh rupanya turun ke bawah museumnya ini kita masuk masuk di dalam ini ada instalator juga ya nih kalau kita mau turun pakai instalator ada mau turun lewat apa tangga biasa nggak ada nah ini foto Presiden Soekarno ini ya ini awal pertama kita turun ini ada foto di sini Insinyu Soekarno saat letakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan tahun 51 ini Surabaya jaman dulu tahun 1900 ini foto-foto lawas semua ini Surabaya jaman dulu ini 1930 nah ini dia menumen yang tahun 53 seperti ini menumen sekarang kita mau masuk ke dalam ruangan ini ruangan museum yang mana ini ya oh ini biar ini seragam polisi seragam polisi dengan kepakatan inspektur polisi karena dikenal ini akan memajar sini ini 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 mesin ketik ini 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 Surabaya pada masa proklamasi ini seragam tentara BKR jadi sejarah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Surabaya ini semua terangkum di dalam museum ini ada semua catatan yang di dalam ini jadi kalau teman-teman ke Surabaya wajib datang ke museum 10 November ini biar tahu sejarah-sejarah perjuangan masyarakat Surabaya tentara Indonesia untuk mempertaruhkan nyawa mereka dalam merebut kemerdekaan ini sekarang kita mau masuk ke ruangan biorama elektronik ini seperti yang juga ini tidak ada kosong diorama elektroniknya kosong harus kayak sepertinya harus bayar baru bisa nonton kita mau coba naik ke atas sini seperti apa di atas sini oh ini peninggalan jaman-jaman dulu ya jaman tentara kita dulu ini adalah diorama room atau ruangan diorama di dalam itu berisi tentang sejarah-sejarah Surabaya saat jaman Belanda itu ya pertempuran melawan Belanda disana ada penurunan bendera Belanda ada juga pembentukan tentara nasional Indonesia banyak sejarah sini dan kita pun tidak susah-susah untuk dia ada monitor disitu tinggal kita pencet mau bahasa ada 6 bahasa kalau nggak salah tadi bahasa Indonesia bahasa Inggris apa semua ada jadi tinggal kita ingat susah-susah mau dengar pakai acet bisa mau langsung host speaker juga bisa ini dia ruang bioramanya ini di lantai 2 ya dia ada 2 tempat ini yang satu yang ini yang 2 nya nah itu yang 2 nya dan ini adalah peninggalan peninggalan senjata-senjata jaman perang senjata-senjata jaman perang ini ada juga ini yang lebih keren gak ini lebih bagus ini nah ini ini senjata senjata dalam display ini ada senaper mesin jenis sedang berpendingin air udara oh harus menggunakan kaki tiga ya ini lebih berat nah seperti inilah ruang bioramanya ya temen-temen jadi mau lihat sejarah yang mana itu banyak disini pilihannya ini jadi kita tidak susah untuk ini ini tinggal ada monitornya disini ini monitor dia ini ada monitor disini ini ini banyak sejarah disini tinggal temen-temen pilih aja ini ini mata uang jaman kita dulu jaman otomong lama juga ada disini ini ini ada mata uang ini ada uang koin juga ya perang koin oh ini perang ko ini ini ada perang ko juga waktu jaman dulu alat-alat medis jaman perang dulu itu ada tas piti data ada penduan buku obatan mungkin ya jadi sangat rugi kalau temen-temen udah di Surabaya nggak mantep banyak sejarah-sejarah disini nggak nggak bahal kok cuma lapa ribu aja masuk ini ada yang punya 10 November tuh foto serangan udara 10 November ini 4400 korban pasokan Inggris ini tentara kita yang meninggal satu korban pertempuran ya di rumahnya Ambro ada tank peninggalan Panzerbrand carrier peninggalan buatan Inggris ada Mariam Mortier tuh Mortier tadi kita udah keluarnya dari tadi ini museumnya yang disini bawah museumnya museumnya ini udah pintu keluarnya tadi terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!